Intro Oke ya, jadi di video kita kali ini kita akan main Locks Root lagi dan Gue sudah ngedapetin Fighting Cell yang terbaru Sanguine Art, udah gue naikin juga levelnya Sampai 350, biar ke unlock semua skillnya Dan ya di video kita kali ini kita ngebahas Tentang Sanguine Art dan gimana Cara dapetinnya, karena cara dapetinnya Lebih rumit lagi Daripada ngedapetin siap anchor yang kemarin Jadi sumpah, ini menurut gue Salah satu yang paling sulit untuk dilakukan Oke, jadi yang pertama Kalau kalian mau ngedapetin Sanguine Art Itu kalian harus ketemu NPC dulu nih Jadi kalian Di tempat yang baru ya Di Tiki Outpost yang baru Lalu kalian akan ketemu jalan kecil Kayak gini, kalian cari aja nih, gimana ya Bentar Ya, ini deket dock yang paling belakang lah Dock yang ke belakang ya Arahnya ke belakang tuh Dock yang ke arah belakang Kalian tinggal kesini aja nih Oke Pokoknya deket NPC-NPC si Island Boy-Island Boy ini cuy ya Nah, kalian tinggal kesini Masuk aja cuy ya Nah, ntar disini akan ada NPC-nya Nah, namanya adalah si Shafi-Shafi ini cuy ya Nah, kalau kalian udah ngomong sama dia Ntar kalian akan dikasih tau Cara untuk mendapetin Si Sangguin Art ini Dimana kalian butuh Leviathan Heart bro Gila gak? Jadi kalian mesti nyari Leviathan dulu Makanya gue bilang ini Ini kayaknya salah satu Fighting style yang menurut gue Paling ribet untuk mendapetin Karena kalian mesti nyari Leviathan dulu Dan nyari Leviathan itu susah banget Jadi ya, gue kasih tau sekarang aja kali ya Cara untuk mendapetin Leviathan ya Karena emang Agak ribet sih Sebenernya gampang Cuman kalian butuh Kehoki-an aja, oke? Jadi yang pertama Itu kalian mesti minimal 5 orang Minimal 5 orang Jadi kalau kalian liat di bawah sini Ini ada Sea Exploration Group Itu dia minimal 5 orang Ini kan gue cuman 2 player ya Gue gak tau nih sama siapa 2 player ya Perasaan gue kagak lagi berlayar Nama siapa-siapa anjir Oh, sama Dian mungkin ya Ya, 2 gitu kan Itu minimal kalian harus 5 Dan itu kalian minimal juga 1 orang dalam 1 server Itu harus punya kapal yang baru Kapal yang kalian bikin dari si Beast Hunter yang ini bro Jadi kalau kalian ke depan sini Paling depan Depan di bagian sebelah kiri ini Eh, sebelah kanan ya Ini berarti ya Oke, sebelah kanan Kalian nanti akan Ketemu ini Terus kalian masuk aja Nah, disini ada Beast Hunter Ini kalian mesti ngebuat kapal yang namanya Beast Hunter ini Tapi minimal 1 orang aja Gak harus semua orang punya Enggak Jadi 1 orang aja dalam 1 server Jadi kalau kalian main sama orang Minimal salah 1 orang itu punya Beast Hunter ini Oke Ini bikinnya emang susah ya kan Jadi kalian mesti ngikut orang dulu Untuk Ngelawan Leviathan Sampai kalian bisa ngebikin Beast Hunter ini Kalau kalian pengen punya kapal Beast Hunter Tapi kalau kalian gak Gak mau punya kapal Beast Hunter Ya sebenernya bisa-bisa aja Karena gue juga gak dapetin Sangguin art ini Itu gue gak pake Beast Hunter Jadi Jadi Cuman 1 orang doang Dalam 1 server yang butuh itu temen-temen ya Oke Jadi kalian perlu berlayar pake kapal itu ya Harus pake kapal itu Karena kapal itu sangat dibutuhkan banget ya Jadi kalian pake kapal itu Lalu abis itu Kalian harus Pergi Ke Tempatnya si event Yang udah sampe Tanda tanya Tanda tanya Tanda tanya Oke Jadi kalian minimal harus sampe Ke yang tanda tanya Tanda tanya Tanda tanya Yaudah Kalian tinggal jalan-jalan terus aja Sampai nanti kalian akan ketemu Pulau bersalju Dan kalau udah ketemu pulau bersalju Yaudah Udah gampang Kalian tinggal ngomong sama NPC yang disana Lalu abis itu Kalian akan langsung Ketemu kayak gerbang gitu cuy Dan itu Untuk ngebuka gerbang itu Minimal kalian harus punya 5 orang Seperti yang gue bilang tadi Minimal 5 orang di Sea Exploration Group Jadi harus 5 orang Minimal ya Lebih dari itu gak apa-apa sih Tapi yang pasti Minimal 5 orang Baru dia bisa kebuka Dan kalau udah kebuka Baru abis itu kalian bisa ngelawan Levi Leviathan Temen-temen ya kayak gitu Jadi kalau kalian udah lawan Leviathan ya Nanti Itu akan ada Ada kayak semacam Jantung gitu Tapi jantungnya di udara gitu cuy Jantungnya di atas udara gitu lah Dan kalian Cara untuk Untuk ngedapetin Leviathan Heartnya Itu kalian butuh kapalnya yang tadi bro Jadi makanya tadi gue bilang Minimal 1 orang punya kapal yang bisa hunter Karena Kapal itu dibutuhin untuk Narik itu jantung Balik ke Tiki Post ini Gila gak sih Jadi jantungnya itu Kalian tarik tuh ya Sampai ke Tiki Post Dari tempatnya Leviathan Kalian tarik pake kapal itu Jadi ntar kayak ada angkor gitu Dilempar angkornya ke atas Itu ntar Jantungnya akan ketarik sama kapal kalian Ajeh tuh Sumpah Ide nya Ide nya keren banget sih Gue suka banget Ya jadi kalian tarik sampe kesini Ya baru abis itu Dapet udah Leviathan Heart udah gitu doang Jadi kalian gak Sebenernya kalian gak perlu Harus punya kapal Beast Hunter nya Tapi Minimal 1 orang Dalam Sea Exploration Group Kalian tuh harus punya 1 Minimal ya Harus punya Oke Ya kalau kalian udah punya Leviathan Heart Ya udah Kalian tinggal ngomong aja Sama si NPC yang tadi Lalu NPC tadi Itu akan ngasih tau Kalau kalian butuh Yang namanya 20 Demonic Quisp Jadi kalau kalian ke Valuable Itu kalian harus punya Yang namanya ini Demonic Quisp 20 Lalu kalian mesti punya Vampir Fang juga Nih Vampir Fang Kalian mesti punya 20 juga Lalu kalian mesti punya Dark Fragment Yang dimana kalian bisa Ngedapetin itu dari Black Beard Oke jadi kalian mesti Ngelawan Black Beard Untuk ngedapetin Dark Fragment Itu 2 Temen-temen Ya gila gak sih Kalian butuh 2 2 gituan bro 2 2 Dark Fragment Itu yang kemarin Gue agak lamanya disitu Temen-temen ya Enggak sih Pertama Nyari Si Leviathan Heart nya Lalu yang kedua Yang lama ya itu Nyari Dark Fragment ya Temen-temen ya Lalu kalau udah Yaudah kalian tinggal Ngomong sama dia Ntar kalian akan Disuruh bayar 5 juta sama 5 ribu fragment Kalau gak salah Ya kalau gak salah 5 juta sama 5 ribu fragment Kalau gak salah ya Kalau gue salah ya Tolong benerin di komen aja Gue agak-agak lupa juga Harga berapa Tapi yang pasti segitulah Lumayan mahal juga Jadi yaudah Kalian udah nge-unlock deh Sangguin art yang sangat OP ini Kalian bisa liat tuh Gila gak sih Nyerangnya aja Jarak jauh anjir Liat Look at this man Dan ini literally Nyerangnya gak berhenti-berhenti loh guys Liat Dan itu kalau kalian serang musuh Ya Itu musuhnya gak akan bisa Mendekati kalian nih Liat tuh Liat Like musuhnya gak akan Bisa ngedekatin kalian anjir Karena dia serangannya Serang terus Liat gak sih OP parah gak sih Walaupun serangannya gak sakit sih Kalian bisa liat tuh Cuman 2 ribu ya Serangannya cuma 2 ribu bro Ini malah menurut gue Salah satu Fighting style yang Bahkan gak ada damage anjir Lebih kecil daripada Duckstep anjir nih Damagenya kecil banget Emang temen-temen ya Tapi Liat Sangat berguna bro Ini buat PvP Sangat berguna Buat farming apalagi Ini buat farming sih Buat gue sih Buat farming berguna banget anjir Karena kalian literally Gak bisa disentuh Sama musuh kalian gitu kan Musuh kalian tuh Gak bisa ngedekat sama sekali bro Kalau kayak NPC kecil kayak gini lah tuh Dia gak akan bisa Punya kesempatan Untuk mendekati kalian cuy Gila OP banget anjir Oke Dan skill ke satu Ini adalah skill Yang buat ngisep darah ya Jadi kita biarkan Darah gue diserang dulu Nah udah serang Kita tinggal skill pertama Liat tuh darah gue langsung Gila Liat gak Apa itu ngehealnya begitu bro Ini OP banget Kalau kalian gabungin Sama race goal mungkin ya Jadi kalau kalian udah pake race goal Pake sanguin art lagi Wah itu kalian Kayaknya susah banget mati dah Kayaknya temen-temen ya Karena Gila bro Ngisep darahnya Liat nih Ngisep darahnya What the heck is that Liat Itu cheat banget sih anjir Itu cheat banget Gila ngisi darahnya kayak Hampir setengah Anjir Setengah bar bro Itu gila banget sih Dan ya kalian bisa liat lah M1 nya gak ada obat Anjir M1 nya gak ada obat Udah keren gitu kan Udah gitu buat farming The best ini Ini fighting style terbaik Buat farming sih Kalau menurut gue ya temen-temen ya Gila bro Ini enak banget anjir Lebih enak daripada Dragon Talon Lebih enak daripada Dark Step Lebih enak daripada Superhuman Kalau buat farming Tapi kalau buat PvP Kayaknya masih superhuman sih Kalau menurut gue sih temen-temen ya So ya Itu untuk skill pertama tadi Blood Band Drain Ya Lalu skill keduanya adalah Scarlet Tear Ya jadi kalau Scarlet Tear itu Wah ini gue mau nyerang dia Takut dibunuh anjir Nah gak ya lah Ini Ya kayak gitu tuh Ya jadi kayak semacam Wess bro Chill bro What the hell is wrong with this man Bro chill Gue orang anjir Wah anjir dia orang Gue hajar Isi darah dulu bro Oke Oke isi darah udah Scarlet Train Kabur Kabur Wess 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 Rusu banget itu orang anjir Malah gemukin ku Wess Imagine Ya ini skill kedua Scarlet Tear Kalian bisa liat Boam Kayak gitu temen-temen Sakit Demeknya sih lumayan sih Lumayan ya Lumayan lumayan Isi darah dulu Gue butuh darah Isi darah dulu Enak banget anjir nih Selalu buat PVP juga enak sih Kalau kalian bisa skill satunya Skill satunya tuh Ngisi darah enak banget Soalnya cuy Apa yang diliat Penuh lagi darah gue anjir Easy Skill kedua Scarlet here Hmm Nih kalau kalian bisa liat Demeknya kayak cuman 3 ribu bro Gak terlalu sakit-sakit banget Sebenernya Tapi Yang OP tuh yang ini Ini OP banget anjir Oh 4 ribu ini masuk ke dalam darah kalian bro Gila bro Bener-bener 100% 100% life Still anjir itu Si blood blend Si blood blend drainnya ini temen-temen ya Lalu sekian yang ketiga Devour of worlds Jadi ini ada 2 macem sih Jadi kalian bisa Arahin ke musuh langsung Kayak begitu Ya Atau kalian bisa Nah bakal keluar kayak gituan tuh Entah kayak bakal keluar gituan Atau kalian bisa Lempar aja ke udara gitu Misalkan Kayak gini nih ya Jadi gue lempar kesini Bam Ntar dia kayak keluar mata Dan itu akan Nyerang musuh Tuh Damagenya Wajib 10 ribu bro What the heck Serius itu Sakit juga anjir Sakit 10 ribu Lumayan sakit nih si Devour of worlds Walaupun yang lain Damagenya kayak Rada kurang Kalau menurut gue Tapi Sakit ini anjir Kalau kalian gak serang musuhnya langsung ya Jadi kalian keluarin mata gini Dia nyerang berapa nih Oh 9 ribu Iya lo sakit anjir Gokil anjir Itu skill 1 Blood blend rate-nya Cuman 4 ribu Gitu kan Scarlet-nya apalagi Nggak ada damage anjir Carnet-nya gak ada damage Sumpah Itu damage-nya kecil banget Cuman buat ngedorong doang Kayaknya Dan dia gak Gak ngambil darah juga ya Skill yang ngambil darah Itu cuman yang si Blood blend drain doangnya nih Jadi ya sesuai namanya drain Yaudah drain Kita coba lagi Devour of world Wah Ini kalau Devour of world Dipake langsung ke musuh Apakah sesakit itu juga Hmm Wah ini orang tadi nih Anjir Orang tadi nih Kita gebukin gak sih Kita gebukin sekalian kali ya Devour world Mati lo anjir Sini lo Gue gebukin anjir Kita gebukin aja gak sih Gebukin aja bro Gebukin aja bro M1 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 Liat gak sih Gue M1 doang mati Loh kok no reward Gue suspicious Skill anjir What the heck Suspicious skill What the heck Gila M1nya sakit banget Anjir Karena dia Bener-bener gak berhenti-berhenti coy Gila gak sih Walaupun cuman 2 ribu Tapi gak berhenti-berhenti Gila 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 Ini fighting style nya Lumayan enak sih temen-temen ya Oke kita coba Di power of world Kalau kita ke musuh langsung Apakah damage nya juga sekitar segitu Kita liat Enggak sih Lebih sakit Kalau kalian lempar di udara Ternyata di power of world Temen-temen ya Daripada kalian pake langsung ke orang Lebih sakit dilempar ke udara aja Damagenya lebih sakit Ajar Scarlet Tear Wah anjir tuh Scarlet Tear Keren sih Cuman sayangnya gak ada damage sih Kedoang ya Lempar ke udara aja Lempar ke udara Dia akan ngedamack semuanya Tuh 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 9 ribu gila Hmm Sambil darah dulu gak sih Hmm Scarlet Tear Wuh Eh Ini sekalian Sekalian lah Ini apa sih Sneak peek Sneak peek Sneak peek tentang sound ya Gila damagenya sound Damagenya sound Boleh juga anjir Huu Defower of world Lempar ke bawah aja Jangan lempar kesitu Mati semua deh nih Goodbye Ih gak mati anjir What the heck Hmm Hmm Gila M1nya M1 M1 Wah gila Mana gue mau nyari Gue mau nyari orang lagi ya Ada dua Buddha disini bro Ada dua Buddha bro Langsung aja gak sih Langsung aja gak sih Hmm Hmm Kena lu anjir Hmm Scarlet M1 aja bro M1 aja bro M1 aja bro M1 aja bro Gila gak sih M1 aja bro M1 aja bro M1 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 Wah dia baru mati dia Gak bisa dipukul anjir Light reasonnya anjir Gak bisa dipukul Alright Ya udah membuktikan ya Gila ini enak banget sih Ternyata buat PvP Enak juga bro Menurut gue bro Karena gila M1nya tuh Jauh banget anjir Ini mau mau senam kah Ini mau Mau senam loh anjir Sini loh bro Hmm Gak 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 lah Kasian lah Udah lah Kasian-kasian Dia pengen farming Gak usah lah ya Itu dia untuk Sangguin art Gila Bahkan menurut gue ini Bagus juga Ternyata untuk PvP ya Walaupun tadi gue bilang Buat farming ini bagus Tapi ternyata Surprising ini buat PvP Bagus juga temen-temen ya Skill yang pertamanya Itu kan ngisir darah Skill devour over Itu sakit banget bro Gila Jadi Gue gak ngerti lagi Ini lumayan juga Buat PvP nih temen-temen ya Tapi buat combo-nya Kayaknya agak susah sih Karena dia kebanyakan M1 gini ya Kecuali kalian pake Buddha Kayaknya kalo kalian pake Buddha The best ini Ini digabungin sama Buddha Wah gak ada obat kayak temen-temen ya Kayak udah kalian gede gitu Jaraknya udah jauh ditambah gini Jaraknya tambah jauh lagi coy Ini terlalu OP sih Buda pake ginian kayaknya temen-temen ya Itu ya temen-temen Kayaknya untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua Yang udah nonton dari awal sampai akhir Like ya yang suka Dislike kalo kalian gak suka Sasehnya yang mau gak usah disampai Kita kembali lagi temen-temen di video berikutnya Bye bye Ciao Ciao